Intro Ditemui usai pertemuan dengan kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan Ulama di Kota Malang Jawa Timur beberapa waktu lalu, Ketua Komisi 8 DPR RI Alita Her mengatakan, saat ini masih ada ribuan pesantren yang membutuhkan perhatian pemerintah untuk penyediaan fasilitas belajar dan mengajar yang memadai, padahal santri dan para ulama memiliki kontribusi kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI. Ali berpendapat seharusnya pesantren diberikan anggaran khusus yang berasal dari APBN untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pesantren, baik dari pengajar maupun para santri. Yang kita perjuangkan ini adalah pengakuan dari negara. Apakah lulusannya itu mendapat sertifikat atau ijazah atau tidak, kemudian serana-persana dibantu atau tidak, SDM gurunya, macam-macam tenaga pendidikan bisa dibantu atau tidak, ini menjadi tujuan kita lahirnya undang-undang ini. Supaya terjadi penguatan ke lembagaan madrasa, sekaligus juga output kualitas dapat bisa dipertanggungjawabkan di dalam masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang berpendapat, lembaga pesantren selain memberikan pengetahuan agama Islam, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai dan pemahaman tentang kebangsaan yang benar, sehingga terbentuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-undang ini memberikan kepastian terhadap pesantren ini sebagai lembaga pendidikan. Karena sejarahnya sudah panjang, tidak boleh lagi dipertanyakan alumninya berkemampuan setara atau tidak. Maka payung hukum itu nanti akan membuat ini menjadi setara. Tidak perlu lagi ada ujian persamaan. Sudah setara. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan.